Saya bentar, ini kayaknya mas-masnya habis berenang ya gak sih? Kita ini lahir dari tanah dan akan kembali ke tanah Barang Jawanya itu mengurip-muripi akumu Kembali lagi bersama kami di program Hal Tarif Tau gak tau, jawab aja Semoga kalian sehat semua ya Amin Kalian pasti sering banget ya Upload foto di media sosial Mulai dari foto barang teman, keluarga Atau mungkin momen-momen seru yang ingin dibagikan Kelihatannya memang seru dan gak ada masalah Tapi pernah gak sih kita berpikir Sebenarnya ada risiko apa aja sih dibalik kebiasaan ini Dari sisi keamanan, privasi Sampai bagaimana foto-foto kita bisa digunakan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab Nah, di video kali ini Kita akan melakukan sosial eksperimen Untuk melihat lebih dekat dampak dari memajang foto di media sosial Kira-kira bahaya apa aja yang bisa mengintai kita tanpa kita sadari Hmm, kira-kira gimana ya Tanggapan para masyarakat dan ustad terkait permasalahan ini Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya Beli akuarium, beli batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, baik permisa Jadi kita kali ini lagi dengan Mas siapa ini mungkin dari sebelah kiri kita? Muhammad Rehan Muhammad Rehan Ramadan Nah, di sebelah kanan saya dengan? Muhammad Daniel Muhammad Daniel Rahmatullah Oke, baik Khoy Roni Khoy Roni panggilannya? Roni Mas Faiz Baik Mas Roni, ini Mas Roni setelahnya udah ganteng banget nih Kopiahan Kemejaan Kira-kira habis dari mana ini? Dari pesarian Ki Hamid Pesarian Habis ziarah gitu Mas? Ya, habis ziarah Oh, habis ziarah Ki Hamid Saya bentar Ini kayaknya Mas-Mas ini habis berenang ya gak sih? Bukan? Bukan Mas, baru lari sore Oh, lari sore Masnya juga lari api berenang? Lari Lari ya, oke baik Ngomong-ngomong Mas Faiz disini lagi ngapain nih sore-sore begini? Ngantar anak-anak Oh, Masya Allah nyenengin anak-anak Mas ya Ajib, Ajib Mas ini punya anak berapa nih? Dua Dua, Masya Allah mabruk Semoga jadi anak yang soleh dan soleha Mas ya Apa hukum memposting video Semisalkan sampian berdua ini Kayak contoh lagi hadir majlis atau lagi ziarah Itu diposting ke media sosial Kayaknya hukumnya gimana itu? Apakah boleh ataukah ya gimana itu niatnya? Menurut Mas dulu ini gimana? Tidak apa-apa Mas Siapa tahu besain hari minat buat orang lain ikut juga? Hukum ya Tergantung ya Mungkin kalau niatnya untuk si hari itu bisa jadi wajib mana? Hukumnya sih terbagi Kalau kita niatnya untuk ria kelihatan bagus di depan orang itu ya tidak boleh Tapi kalau untuk memperkenalkan ini lho ajaran Islam Kita itu saling Apa? Saling mengingatkan bahwasannya kita akan menjadi tanah Oke baik Bermisa Jangan kemana-mana Penasaran kan semuanya? Maka dari itu kita tanyakan langsung kepada narasumber kita Check it out! Memposting foto di sosial media Tergantung kepada niatnya Seorang ulama ditanya Tentang hal itu Inna malamalubin niat Semua tergantung niat Dalam tanlah kutip jika tidak ada kemaksiatan disana Memposting foto ulama Memposting foto asatid Apa niatnya? Apa niat anda? Memposting dirinya Apa niat anda? Semuanya ya dur Atas niat Saya memposting Untuk ketika saya di Mekah Untuk ketika saya ziara di Medina Untuk ketika saya ke Tari Untuk ketika saya hadir majlis Dengan tujuan orang yang melihat Supaya tergerak Untuk ingin juga ke Mekah Ingin juga ziara Nabi Ingin juga ziara Oliya Ingin juga hadir majlis Setiap majlis begitu indah Begitu banyak Saya posting foto saya di acara itu Sehingga membuat orang yang juga ingin hadir Maka ini semua bisa menjadi dakwah Bisa menjadi dakwah Adalah kutip Mengajak kepada kebaikan Karena anda dapat bahala Tapi itu kan niatnya Hanya untuk pamer Bahwa anda sudah diumur Anda sudah Anda sudah Maka Anda tahu Hal itu tidak diakhir Bahkan Jika tidak ada tujuan dakwah Maka lebih baik Tutup semua Apa hal tentang anda Nabi mengatakan Ketika anda mengingat suatu hajat Atau melakukan suatu hajat Maka Tutup Jangan dikabarkan Supaya hajat anda sempurna Ya ikhwan Ada sheikh Al-Habib Abdullah Bin Abdul Rahman Al-Mahdar Beliau mengatakan Orang itu ada dua Ada yang cinta dengan kita Ada yang benci dengan kita Dua-duanya ini Bisa membuat kita bermasalah Ketika kita posting foto kita Acara kita Orang yang cinta kepada kita Melihat Kita Mungkin Di makan Di medina Di tempat majlis Atau Foto-foto yang cakep Yang lain Dihawatikan Kena air Binala air Al-Hak Ketika yang melihat Matanya tajam Kemudian dia kagum Wah Anda bisa kena air Dan anda hancur Mabarat Yang dihasilkan Dari orang yang cinta Kepada kita Yang kedua Orang yang benci Melihat kita Tambahlah tumbuh Hasut di hatinya Dan dia akan berusaha Merusak Apa yang telah anda Lakukan Maka Tidak ada Manfaatnya Sama sekali Jika anda tidak Nihak Dawa Apalagi Memajang foto Anaknya yang lucu Itu bisa Bermasalah Bisa kena air Dan anak bisa sakit Bisa mati Nautubillah Jika yang dipajang Butuh Perempuan Maka Ulama Banyak Yang menyatakan Hal itu Sama sekali Tidak terdiri Dan tidak Dihimbau Walaupun Wajah Perempuan Hilah Tapi Bajang Media Sosial Itu tidak Dihimbau Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menelamakan kita Dari hal-hal yang tidak Kita inginkan Dan tidak Dari Baya Allah Sampai jumpa